Kalau boleh tahu kenapa pilih Realme GT? Tertarik ya? Tertarik ya, karena desainnya dari speknya udah bagus. Sudah 5G juga ya, ayah. Sebelumnya juga pakai Realme ya, ayah. Realme apa? 5 Pro. 5 Pro, iya. 5 Pro, iya. Dicek dulu ya, ini Realme GT Master Edition. Ini 8128, ini masih segelnya, ayah. Artinya 4999. Dicek dulu. Sama siapa? Fauji. Dari? Dari Jati 7. Dari Jati 7, nih. Teteknya dari mana, Teteh? Sama. 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 Dengan Teteh siapa, Teh? Teh Penny. Teh Penny. Kalau boleh tahu kenapa pilih Realme GT? Alasannya? Alasannya? Iya. Tertarik usia? Tertarik ya, karena desainnya dari speknya udah bagus. Sudah 5G juga ya, ayah. Sebelumnya juga pake Realme ya, ayah? Tertarik. Realme apa? 5 Pro. 5 Pro, iya. Kayak gini. Apun tuan, dicek lagi ininya. Kayak gini. Kalau kartunya ada yang dimasukin, ah? Tidak. Tidak usah. Dicek biasanya. Ini berarti ya. Terus bawaannya ini udah ada case-nya. Case-nya juga yang premium ya, kayak gini. Terus ininya 65W. Jadi agak gede. Kayak casan laptop. Cas-nya cuma 30 menit ajar. Ini juga udah USB tape sih. Kalau anti-goresh mah ada bawaannya, ah. Yang kayak gini. Ini yang biasa. Nah, di cek dulu ya buat kameranya. Buat kamera. Kan ada tiga kamera. Tiga kamera kebawah. Buat kamera utamanya ini. Nah, kalau ini mah kamera utama. Kamera ultrawide-nya ini. Ini lebih lebar. Terus kamera portrait yang bokeh blur belakangnya. Bokehnya bisa diatur, ah. Di sini. Jadi ngeblurnya bisa diatur. Terus kamera 64MP ini. Jadi kalau mau resolusinya yang 64MP pake yang ini. Ada juga yang fitur-fitur lainnya. Slow motion ada. Kayak film. Ada yang baru jalanan. Terus ada dua video juga. Jadi bisa depan belakang kayak video call tuh. Bikin videonya. Ya gitu. Bagus. Terus buat di fitur-fitur di sini-nya. Ini juga ada. Nah, yang ini. Pemindai teks. Jadi kalau misalkan. Kayak KTP atau teks apapun. Kayak gitu tuh. Biasanya. Bisa langsung ke deteksi. Nuh, kayak gini. Jadi biasanya kan. Mau foto ini-nya aja bisa. Gitu. Yang kayak gini. Oh, jadi foto KTP-nya yang sesuai dengan layar. Ya. Terus. Yang lainnya juga ada. Ini makro. Makro yang jarak dekat. 3-5 cm. Ini lebih bagus. Biasanya ngeblur kalau misalkan dekat. Kalau ini nggak. Buat kamera depannya juga udah 32. Ini mah 32MP. Udah bagus. Kamera depannya. Nah, kamera depannya juga ada mode malamnya. Jadi barangkali mau foto yang kurang cahaya. Itu bisa. Depan belakang. Terus kalau tadi yang video anti guncangan ya. Di sini bisa. Ini udah otomatis sih. Kalau mau yang lebih stabil lagi. Itu yang ini. Jadi ini lebih stabil. Kalau mau video blur juga bisa. Kayak gini. Kan di. Yang lain mah biasanya yang harganya mahal. Kalau ini 5 juta udah bisa kayak gini. Biasanya di flagship-flagship sih. Kalau yang kayak gini. Yang bagus. Terus. Di kamera depannya juga sama. Bisa. Nah, bisa ngeblur juga. Yang buat videonya. Fokus. Ini tuh buat anti guncangan. Juga ada di kamera depannya. Kayak gini. Jadi buat ngevlog tuh bagus. Hehehe. Di sini A ya. Speakernya di sini. Please put on your headphones. It's a new way to experience sound. Jelas ya. Unlike stereo. Which is limited to two audio channels. Sounds can move above you. Hehehe. Far away. Terus di sini juga ada fitur-fiturnya A. Nah. Jadi misalkan langsung ke. Kayak ke PC. Kalau ini. Bisa ke laptop. Bisa langsung ini. PC connect. Ada. Terus ada juga rekam layar. Mode gelap. Penyamatan mata. Ada. NFC juga ada. Ya NFC. Jadi kalau. Kalau misalkan si A nya nih. Pada di sini. Mau top up e-money. Breezy. Kayak buat e-toll. Kayak gitu. Bisa di HP gak usah ke indomaret. Alphamart. Tapi dia kayak. M banking bisa kayak gitu. Terus kalau misalkan si A nya nih. Lagi main game. Pengen dimaksimalkan. Pake mode GT bisa. Jadi tanpa gangguan bisa. Kayak gitu. Lebih maksimal juga. Terus. Di sini kan. Menambah RAM. Di sini tentang console ya. Nah, ini mau ditambahkan berapa RAM-nya? Mau 2, 3 atau 5? Maksimal kan ya? Gak enak, 5GB jadi plus 5 bakal ya, 8GB plus 5GB. Ini sisa internalnya segini lagi, terus yang lainnya mah, kayak gumbelnya mah nanti aja berarti ya? Siap, ini di-restart dulu, biar kelihatan RAM-nya 13GB. Masuk ya Aya, Super Dart Chart 36%, kalau misalkan bawaannya, disininya ada Super Dart Chart, terus ininya warna hijau, eh warna biru. Kalau misalkan pakai yang lain, ininya nggak warna biru, warna putih biasa, itu yang bukan flash chart-nya. Terus di pengaturan juga ada ya Aya, ini personalisasi, jadi kalau misalkan mau ngubah kayak warna font, kayak gitu, warna eka font-nya, terus gaya icon-nya, kata letaknya, bisa diubah-ubah. Di sini dipersonalisasi tampilannya, barangkali mau dipak-atik, suka ini atau bosen, bisa diubah-ubah kayak gitu, terus di sini coba, nah layarin kecerahan, mode gelap bisa, kan ya, ya gitu. Tuh, bisa diatur atau nggak, ada kenyamanan mata, smartphone, ada dokon tampilannya lainnya, nah ini kan pakaiannya 120Hz ya Aya, nah kalau misalkan yang 120Hz yang tinggi, Jadi, kelihatan kalau misalkan pas lagi scrolling-scrolling kayak gitu, nah tuh, jadi lebih cepat, lebih responsif kalau pakai yang 120Hz. Cuman emang, ininya, ke baterainya emang lebih boros gitu, cuman kalau misalkan mau yang ini aja, nggak otomatis aja, nanti ngikutin. Kalau si Aya-nya main game, pakai yang lebih tinggi, kalau misalkan lagi nggak dipakai, pakai yang biasa ya. Boleh ah deh, cek lagi ininya. Jadi emang, 2 source SIM card, nggak ngokak tua-nya 2, setiasa ditambil memori, upamianu emang. Kalau mau neng-neng, kalau neng-neng, kalau neng-neng, kalau neng-neng, kalau neng-neng, kalau neng-neng. Angge, ini, nggak bisa, nggak bisa pakai memori, bisanya pakai OTG paling. Kalau OTG, nampil flagship-nya emang gitu, semua. Yang bagus. Kalau garansi-nya, iya, ya, ya. Yang satu tahun, kalau handphone-nya, pengen jatuh sarang ke air. Kalau misalkan garansi charger, sebarang baterai, etak 6 bulan. Kalau pemain-nya nanti, sudah dibantes. Ya, ya, ya. Ayo, coba. Ah, iya. Cewek, cewek. Cewek, siap. Apa enak, kalau dia langsung dicatak, atau dilebak-lebak? Sampai ngelak, mana? Hehehe, enggak. 的是 itu sudah tinggaligi. Haa, kamu bila? He cray Commission. He sóates. Ia nah, Hero kajiannya. Ya. right ahead. selamat menikmati